audio roll, kamera roll, and action what's up dude, ketemu lagi sama aku disulis Tio, senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada video tutorial kali ini aku mau sharing tutorial lagu dari Ardito Pramono lagi, judulnya bitter love, dan core versi aslinya tuh cukup susah jadi temen-temen nanti tonton aja video ini dari awal sampe selesai biar bener-bener paham ya oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya let's go ya oke, mari kita mulai tutorialnya jadi pada video tutorial kali ini aku mau ngasih 2 alternatif petikan yaitu petikan versi aslinya sama versiku ya nah, di lagu ini tuh chordnya cukup susah, jadi temen-temen perhatiin aja video ini dari awal sampe selesai untuk urutan lirik dan chordnya udah aku cantumin link di deskripsi, kalian klik aja sekarang kita mulai dulu dari bagian verse nya ya karena lagu ini tuh gak ada intronya langsung saja kita mulai dari bagian verse seperti biasa, nanti aku cantumin lirik dan chordnya disini temen-temen bisa sambil nyanyiin karena aku gak sambil nyanyi biar gak kena copyright oke, langsung saja kita mulai dari bagian verse nya tuh gak ada intronya tuh gak ada intronya selamat menikmati 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 234 sama bassnya nanti apa kayak gitu teman-teman nah teman-teman nanti mau pakai yang versi ku atau mau pakai yang versi asli petikannya boleh ya bebas sekarang kita lanjut aja ke bagian refnya refnya coba aku mainin ya nah sekarang kita bedah dulu chord yang ada di bagian refnya ya dari G minor 7 terus E9 F minor 7 F minor 7 C minor 7 D minor 9 G13 E minor 7 nah E minor 7 tuh yang kayak di bagian first tadi E minor 7 A augmented C crash diminis itu sama ya itu kayak satu grup gitu mainnya gitu terus abis itu D minor 9 G13 G7 min 13 itu chord di bagian refnya semua refnya chordnya seperti itu oke paham ya abis itu kan kembali lagi ke bagian first itu sama kalian ulang sendiri aja abis itu interlude interlude itu part kosong ya part kosong sama juga chordnya kayak ref eh ref chordnya sama persis abis itu kembali lagi ke ref kan itu kalian ulang sendiri aja juga sama nah kita langsung lompat aja ke first yang terakhir first yang terakhir itu agak panjang ya sampai nanti ke outro coba aku mainin dulu first yang habis ref terakhir selamat menikmati nah itu chord yang ada di bagian first yang terakhir sampai ke outro kita bedah dulu jadi itu sebenarnya sama aja ya cuma ada penambahan sedikit di bagian akhirnya nah bedanya itu disini ini dibilang lagi terus terus F minor 7 nah abis ini ke outro kayak gitu itu chordnya dari D minor 7 E minor 7 F D minor 7 F F minor 6 C mayor 7 kayak gitu aku ulangi ya nah itu chord di bagian first yang terakhir dan outro nya teman teman oke mungkin itu aja yang bisa aku bagi hari ini semoga tutorial ini bermanfaat tunggu tutorial lagi selanjutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati